Kekuatan Jura ternyata mengerikan juga Sosok Jura sampai saat ini masih bikin penasaran saja Meskipun dia telah memperlihatkan kemampuannya Melalui pertarungan dengan Kawaki dan Himawari Sepertinya dia masih menyimpan banyak misteri Bahkan saat melawan Himawari mode Kyuubi Jura belum melepaskan kekuatannya yang sesungguhnya Itu pun sudah dapat mengalahkan Himawari dengan mudah Dan di video kali ini Kita akan membahas kekuatan dan kemampuan milik Jura Sang pemimpin Shinju Jangan kemana-mana Tonton video ini sampai selesai Jura merupakan pemimpin dari para Shinju atau pohon dewa Dia memiliki karakteristik yang menarik Selain memiliki kekuatan yang sangat OP Dia juga sangat bijak dalam menggunakan kekuatannya Berikut ini kami rangkum kekuatan dan kemampuan Jura Kekuatan Jura Jura memiliki kekuatan yang sangat dasyat Jika kita ukur Jura memiliki kekuatan di atas para biju Ataupun para Otsusuki Karena di saat dia menghadapi Himawari Sebagai Jinchuriki Kyuubi saat ini Dia belum mengeluarkan kekuatan sesungguhnya Tak hanya itu Kawaki yang memiliki kekuatan Otsusuki Dapat dibuat keok oleh Jura Hanya dengan satu pukulan saja Mungkin hanya Naruto mode barion yang dapat menghadapinya Tapi sayangnya Naruto saat ini sedang ditahan oleh Kawaki Di dalam dimensi Daikokuten Dan Kyuubi sudah tidak bersamanya lagi Apakah kali ini Momoshiki akan muncul untuk membantu Boruto Untuk menghadapi Jura Kemampuan Jura 1. Mokuton Jura sama seperti Shinju lainnya Memiliki kekuatan basic Berupa Mokuton Atau elemen kayu Dia sering menusuk lawannya Dengan Mokuton dari bawah tanah Para Shinobi Kunohai Yang menjaga gerbang Bahkan Inojin Merupakan korban yang telah dijadikan Sate oleh Jura 2. Biju Dama Kemampuan terkuatnya saat ini Yang baru diperlihatkan oleh Jura Adalah Biju Dama melalui mata Rinneganya Yang merupakan serangan mematikan Jika mengenai titik vitalawan Jura bahkan dapat menggunakan serangan tersebut Dari jarak yang sangat jauh 3. Sumiato Sumiato merupakan kemampuan yang dimiliki oleh Kot Yang mana merupakan kemampuan Shinjutsu Kemampuan ini dapat digunakan untuk berteleportasi Ketempat lain yang sudah ditandai dengan Sumiato Atau bekas cakar Berbeda dengan Kot yang memunculkan Sumiato Dengan mecakar melalui tangannya Kemungkinan Jura dapat memunculkan Sumiato Menggunakan Rinneganya Dan dia juga dapat memanggil pasukan Sumiaka Melalui Sumiato tersebut 4. Rinnegan Kemampuan lain Rinneganya Selain untuk mengeluarkan Biju Dama Atau Sumiato Dengan Rinneganya Dapat digunakan untuk berbagi penglihatan Dengan Shinjutsu lain Ataupun Sumiaka yang memiliki Rinnegan Hal ini bisa kita ketahui saat Hidari melawan Boruto dan Sarada Jura hanya melihat dari cara kejauhan Dan dia bisa tahu Kalau Boruto ternyata mengetahui Tentang Togedama 5. Kemampuan Terbang Jura jarang memperlihatkan Kemampuannya selain itu Karena selama ini Dia hanya mengandalkan kekuatan Dan kelincahan Serta kemampuan terbangnya Jika Shinjutsu lain tidak dapat terbang Seperti Jura Kemungkinan Jura merupakan entitas Yang setara dengan Jinjuriki Jubi Ataupun Otsusuki Yang sama-sama memiliki Kemampuan Terbang 6. Regenerasi Kemungkinan besar Jura juga memiliki kemampuan Regenerasi sama seperti Kemampuan Hidari Yaitu Meregenerasi tubuhnya yang rusak Dengan berteleportasi Ke markas mereka Kemampuan ini Belum diperlihatkan Jura Karena selama ini Belum ada yang dapat memberikan Perlawanan yang intens Sekian dulu pembahasan kali ini Kurang lebihnya Kita bahas di kolom komentar Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa dukung terus Manga Boruto 2 Blue Fortek Dengan baca manganya Melalui website Ataupun aplikasi Manga Plus Jangan lupa Dukung juga channel ini Dengan like, komen, subscribe Dan nyalakan notifnya Dan pastikan tonton videonya Sampai selesai Dari Anikazu See you on the next video Sampai selesai